Halo 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 guys, baik lagi bersama Toys Lover channel lagi Di edisi kali ini gue akan coba untuk melakukan komparasi guys Waduh ini komparasinya ya lumayan sedikit panas lah guys Ini gue akan compare dengan model yang sama Tapi dengan brand yang berbeda guys Detailnya seperti apa? Teman-teman penasaran? Check this out Jadi guys gue akan compare ini Waduh ya udah liat ya Dengan ini guys Gua zoom dulu jadi teman-teman bisa lihat detail Jadi seperti ini Gue adjust dulu, gue turunin sedikit Jadi teman-teman bisa melihat ya Ini adalah packaging kedua box yang pertama ini Keluaran dari Maisto guys Ini keluar dari Maisto Ini Kawasaki Modelnya sama Ninja H2R ya Dengan khasnya color warna hijau ya Ini packaging dari si Maisto Skalanya sama-sama 1 banding 12 Dekes metal ya Teman-teman bisa lihat detailnya seperti itu Dan ini warnanya Warna gelap ya Black grey matte guys Seperti ini teman-teman bisa lihat ya Dan yang satu lagi Ini dari kompetitor atau pesaingnya Ini dari MEZ Model terbaru Dengan warna color yang baru Dan lever yang baru ya Tapi dengan model yang sama Ninja H2R Dan dua-duanya sudah Official license product Teman-teman bisa lihat dari packagingnya ya Disini udah ada Kawasaki Official license product Dan juga dari si Maisto juga Sudah official license product guys Jadi kedua packagingnya seperti ini Dan dua-duanya ini memiliki stain base ya Dua-duanya memiliki stain base Tapi kalau untuk yang H2R yang MEZ Dia belakangnya well papernya seperti ini Kalau untuk Maisto Dia polosannya seperti ini guys Ya Tentunya gue akan compare Dari daleman semua ya Kita akan bongkar Detailing part ini Serunya seperti apa Komparasinya seperti apa Untuk kedua motor Beringas tersebut Let's check this out After this intro guys Oke jadi begini Tampilan kedua Dari motor tersebut Kalau ada stain base nya guys Wuuu Dua-duanya ada stain base nya Ya teman-teman bisa lihat ya Dari yang MSZ Ya MSZ tampilannya seperti ini Teman-teman bisa lihat Oke ya Seperti ini tampilan dari MSZ H2R Dan yang ini adalah Dari maisto ya Dua-duanya Memiliki Stain base ya Dengan perbedaan tersebut Kalau yang Dari MSZ Dia ada Motifnya ya Di stain base nya Kalau yang maisto Dia polos aja guys Seperti ini guys Ya Dia kalau maisto Polos aja Gak ada Bentuk-bentuk Embel-embel apapun Atau motif-motif apapun Ya Ini kalau pakai stain base ya Cakep Gagah Ganteng Keren nih guys Ini kalau ada stain base nya Nah kalau yang ini Yang MSZ Kalau dia dengan Include stain base nya Wih Sama-sama Cakep Sama-sama detail Tapi Kalau yang MSZ Lagi-lagi ini ada Ada semacam motif-motifnya ya Gue suka banget motifnya Terlihat lebih Apa ya guys Lebih elegan aja ya Bersambung bisa lihat ya Lebih elegan terlihatnya Keren 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 Oke jadi Selanjutnya Kita akan bongkar ya Detailing Dari kedua motor tersebut Jadi temen-temen bisa Lihat lebih jelasnya Detail seperti apa Kalau tidak ada Stain base nya Kita lepas Let's go guys Oke guys Jadi begini penampilannya Guys Jadi temen-temen bisa Lihat ya Waduh Waduh Ini Yang sebelah kiri gue Dengan warna Red candy Ini adalah Dari Ninja H2R Keluaran dari MSZ ya guys Ini keluaran dari MSZ Dan juga Yang satu lagi Ini yang warnanya Silver-silver Dark Black metal Begini Ini dia Dari Maisto Ukurannya Sama-sama Satu banding Dua belas Temen-temen bisa Lihat ya Wuh Gila 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 Temen-temen bisa Lihat Wuh Gantengnya Sama-sama Parah cuy Ini Sebegini ribetnya Buat temen-temen Gue lakuin deh Guys Ya Jadi temen-temen bisa Lihat ini Detailingnya Jadi Jadi Begini guys Penampilannya Untuk kedua motor tersebut Sebentar Ini gue Posisinya Kurang enak Posisinya Kurang enak Jadi gue Coba Nah Ini udah Enak Oke Jadi seperti ini Guys Untuk tampilannya Dari sisi sebelah Kanan Dari sisi sebelah Kanan Untuk dari Maisto Temen-temen bisa Lihat seperti ini Detailingnya Modelnya Kalau temen-temen Lihat Bisa sama Modelnya sama Cuma ada Part-part tertentu Yang memang Dia berbeda Guys Karena ini Memang juga Beda brand Yang satu Maisto Yang satunya MSZ Dan juga Kalau temen-temen Bisa lihat Dari sisi sebelah Fairing Ini fairingnya Dia ada Wingletnya Itu Wingletnya Ala-ala Carbon Ini carbonized Dan juga Untuk Fairingnya Keseluruhan Dia warnanya Warna Silver Gelap Black Black Metal Agak-agak Akababuan Kalau yang Untuk Yang atas Ini keluaran Dari MAZ Ini warnanya Red Glossy Red Candy Glossy Kalau gue Bisa bilang Wih Cakep Banget Ini Dua-duanya Sama-sama Keren Sama-sama Detailnya Juga Sama-sama Oke Temen-temen Bisa Lihat Gue Coba Nge-review Atau Compare Dari Sisi Fairing Fairing Gak ada Yang jauh Berbeda Sama Semua Dia Dia Juga Ada Ala-ala Carbonized Disini Disisi Samping Fairing Dan Untuk Yang Si MAZ Juga Sama Karena Beda Color Dia Beda Livery Kalau Yang Si Liverinya MAZ Dia Ada Stripping 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 Seperti itu Dan Juga Untuk Yang H2R Keluaran Dari Maisto Dia Polosan Aja Seperti itu Untuk Detail Engine Dua-duanya Kalau Gue Bilang Sama-sama Oke Temen-temen Misalnya Detail Engine Yang Satu Sebelah Kanannya Dari Yang Maisto Seperti itu Untuk Yang Dari MZ Seperti ini Sama Sih Kalau Gue Bilang Part Sama Detail Sama Bawa Sama Sih Kalau Gue Bilang Dan Untuk Pipe Atau Untuk Rangkanya Rangka Dari H2R Tersebut Sama Juga Kalau Gue Bilang Antara Maisto Dengan Si Apa Namanya MZ Temen-temen Bisa Lihat Dari Kedua Motor Tersebut Ih Ini Sama-sama Keren Cuy Dan Untuk Knallpot Knallpot Ini Kalau Dari MZ Dia Sudah Ada Tipe Merk Brand Dari Trickstar Bisa Dilihat Dari Trickstar Tapi Kalau Untuk Yang Dari Maisto Dia Polosan Tidak Ada Merk Logo Apapun Dan Ini Dua-duanya Bentuknya Sama Karena Memang Dari Model Realistik Yang Sama Dari H2R Tapi Kalau Untuk Yang Maisto Dia Lebih Chrome Dia Lebih Ada Chrome Chrome Seperti Itu Sedangkan Yang Dari MZ Dia Tidak Berbentuk Chrome Dia Hanya Silver Polos Gitu Aja Dia Tidak Berbentuk Chrome Untuk Footstep Gue Lebih Suka Yang Si MZ Temen Temen Bisa Lihat Footstep Lebih Realistik Kalau Yang Untuk Maisto Oke Juga Cuma Tidak Terlalu Detail Kalau Gue Bilang Untuk Velg Belakang Karena Dia Sudah Mono Arm Atau Single Arm Belakang Jadi Seperti ini Tampilannya Ala-ala Ducati Dan Juga Untuk Velg Kalau Gue Bilang Yang Satu Dia Hitam Lebih Glossy Yang Dari Maisto Kalau Untuk Yang MZ Dia Yang Sama Sama Hampir Hampir Sama Cuy Seperti Itu Menapakannya Tapi Kalau Untuk Ban Ini Terus Terang Kalau Ban Bannya Ini Gue Lebih Suka Model Dari Si MZ Karena Dia Berbentuk Slick Slick Tires Jadi Tidak Ada Motif Kalau Yang Dari Maisto Dia Ada Motif Itu Guys Gue Pas Seneng Lihat Model Yang Dari Si MZ Model Lebih Dan Bentuk Ujungnya Lebih Pipih Lebih Lebih Sport Lebih Racing Dibanding Sama Yang Maisto Yang Lebar Tapak Size Yang Ujung Masih Lebar Dibanding Sama Yang Ini Udah Rapet Tipis Banget Jadi Bener Motor Balap Banget Tampilan Belakang Seperti Ini Teman Teman Bisa Lihat Tampilan Belakang Dan Juga Gue Langsung Beralih Lagi Ke Sebelah Kiri Sebelah Kiri Ini Pro Teman Teman Ketahui Untuk Sebelah Kiri Sama Sama Oke Bisa Bisa Teman Lihat Sama Sama Oke Sama Sama Detailnya Mantap Juga Juga Kalau Untuk Yang Dari Maisto Tampilannya Oke Maisto Detailing Part Engine Juga Lumayan Oke Lumayan Keren Dan Juga Untuk Yang Satu Lagi Ini Untuk Yang Mez Juga Detailing Part Oke Ini Udah Dua 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 Lagi Ke Footstep Yang Sebelah Kiri Lagi Lagi Gue Suka Yang Footstep Sebelah Kiri Yang C Mez Ini Selera Cuma Menurut Gue Lebih Cocok Lebih Realistik Engine Sama Sama Oke Part Sama Detail Cuma Yang Ini Kayaknya Lebih Kebentuk Engine Lebih Shape Lebih Bener Tajam Tajam Banget Yang Dari Mez Kalau Yang Dari Maestro Dia Cukup Lumayan Oke Cuma Setajam Dari Si Mez Tersebut Ya Dan Dua Dua Dunya Dia Ada Untuk Stand Samping Teman Teman Bisa Lihat Untuk Stand Samping Sama Sama Ada Disitu Ada Iklan Bahasa Malang Di Ignore Aja Oke Kita Lanjut Lagi Mungkin Ke Bagian Agak Belakang Ke Bagian Agak Belakang Disini Ada Untuk Single Arm Atau Mono Arm Nya Tersebut Dua Dunya Terlihat Sangat Kokoh Teman Teman Bisa Lihat Sangat Kokoh Dari Yang H2R Dengan Yang H2R MZ Maksudnya Atau Dengan Yang H2R Dari Maestro Detailing Nya Kalau Gue Bilang Gue Lebih Seneng Dari Gear Nya Atau Gear Rantainya Si Maestro Karena Teman Untuk Bentuknya Lebih Realistik Dibanding Dengan Si MZ Kalau Gue Bilang Oke Ada Plus Minus Nya Ini Lagi Lagi Komparasinya Nggak Secara Objektif Ya Guys Ini Komparasinya Subjektif Ya Teman Teman Bisa Lihat Lanjut Lagi Ke Fairing Nya Juga Ya Dua Duanya Fairing Berbahan Dari Plastik Ya Dua Duanya Berbahan Fairing Plastik Tapi Kalau Untuk MZ Dia Sudah Dilengkapi Oleh Livery Livery Yang Cantik Kalau Yang Untuk Maestro Dia Polosan Seperti Itu Dan Juga Untuk Tangki Sama-sama Berbahan Metal Tapi Gue Entah Gimana Untuk Color Painting Dari MZ Gue Suka Merah Ini Metallic Glossy Mantul Mantul Jadi Untuk Sisi Cover Covernya Fairing Menuju Engine Mesin Juga Ini Aliran Air Scoop Nya Ini Juga Dua Duanya Sama-sama Terlihat Oke Ala Carbon Sama-sama Oke Itu Nggak ada Perbedaan Kalau Menurut Gue Oke Oke Aja Lanjut Lagi Ini Untuk Apa Namanya Winglet Nya Juga Sama-sama Ada Winglet Detailnya Sama-sama Keren Nggak ada Perbedaan Kalau Menurut Gue Disitu Dan Lanjut Lagi Untuk Upset Down Upset Down Yang MSZ Seperti Ini Dan Dilengkapi Dengan Double Dish Nya Juga Dan Untuk Yang Lain Ini H2R Yang Ala Maisto Sisi Dari Maisto Dia Lebih Chrome Untuk Double Dish Dibanding Dengan Si MSZ Tampilan Depan Seperti Ini Guys Mantep Tengah Cuy Dua 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 Saanggar Kalau Mau Yang Lebih Elegan Ambil Yang Merah Kalau Yang Mau Beringas Ambil Yang Abu Gelap Ini Alala Abu Gelap Mantep Banget Cuy Mantep Banget Cuy Jadi Tampilannya Seperti Ini Temen Temen Gue Puter Puter Dulu Nah Ini Yang Dari Bentuk Atas ya teman-teman bisa lihat ini yang dari bentuk atas dan steering gue lupa informasi ke teman-teman steering masih bisa digerakkan kiri-kanan juga dan ini cockpit dari kedua motor tersebut gila sih ini gak ada bedanya sih cakep semua nih baik dari yang maisto dengan MEZ cakep semua cuy bokongnya semok semua cuy mantep banget cuy jadi seperti ini teman-teman pasti bingung ya kalian oke jadi dua-duanya ini yang seperti tadi diinformasikan di awal dia sudah include dengan stand base jadi memang persaingan ketat nih guys dua-duanya udah official license product dua-duanya udah cakep-cakep banget ya model detailingnya udah keren banget guys gimana-gimana pilih yang mana nih guys oke gue rasa cukup sekian dulu ya untuk review dan komparasi dari video gue ini semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin atau sedang hunting H2R mau yang maisto atau yang MEZ see you on the next video sampai jumpa di video gue berikutnya salam sehat selalu bye-bye guys Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati